Tania sahabat dekat Fuji Utami beri komentarnya seusai lihat Fuji banyak penggemar UTI di sosial media ataupun di kalangan warganet, Tania bukak suara dengan prestasi Fuji dan kepopuleran UTI di kalangan warganet turut membuat Tania merasa kagum dengan pencampaian Fuji saat ini, selain itu hingga kini, Fuji telah meraih ketenaran sebagai salah satu selebriti paling viral, menorehkan pencapaian luar biasa meskipun usianya masih relatif muda. Perhatian publik terhadap dirinya semakin meningkat setelah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel, kakak iparnya, tahun lalu. Dikenal dengan nama Fuji Anti Utami Putri, Fuji lahir di Jakarta pada 3 November 2002 dan adalah anak keempat dari empat bersaudara. Seiring dengan meningkatnya popularitasnya, segala hal tentang kehidupan Fuji, dari preferensi kuliner hingga romansa, senantiasa menjadi sorotan dan bahan pembicaraan di kalangan publik. Fuji An, dikenal pula dengan nama Fuji Utami, merupakan seorang YouTuber, aktris, model, serta pengusaha asal Jakarta. Ia meraih ketenaran berkat perannya sebagai tokoh utama dalam film, Bukan Cinderella, 2022, yang membuatnya semakin terkenal di kalangan masyarakat. Fuji An menjadi pusat perhatian menyusul kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Kepopulerannya meroket dan menarik perhatian luas setelah peristiwa tersebut. Meskipun dikenal karena tragedi yang menghampirinya, Fuji An sebenarnya telah meraih berbagai prestasi di dunia hiburan sebagai model, selebgram, dan tiktoker. Ia berhasil membangun karir sebagai model iklan untuk beragam produk dan juga menjadi duta merek untuk produk kecantikan dari MS Glow. Meskipun masih menjadi mahasiswa dan berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, Fuji An tidak mengandalkan dukungan orang tuanya. Dengan daya tarik yang memukau, ia telah berhasil membangun karir dan mencapai kemandirian finansial tanpa bantuan eksternal. Fuji An, lahir dari lingkungan keluarga pengusaha, menunjukkan semangat bisnis yang kuat. Dia terlibat secara aktif dalam mengembangkan merek mode, Vanessa VR, dan juga dalam mengembangkan bisnis perhiasan, Linfa Jewelry, yang sedang berkembang. Prestasi cemerlang dalam karirnya telah membawa kenaikan pendapatan yang signifikan baginya, dan kini namanya kembali menjadi sorotan utama. Berita terbaru tentang pembelian rumah mewah senilai 13 miliar rupiah. Hasil dari kerja kerasnya selama ini, semakin mengukuhkan prestasinya. Rumah tersebut dilengkapi dengan lebih dari 3 kamar tidur, fasilitas lengkap termasuk kolam renang, dan desain bangunan yang sangat mewah. Makanan kesukaan yang sedang viral di media sosial bagi selebgram tersebut adalah nasi padang, karena dia memiliki keturunan dari padang. Seringkali dia berbagi kesukaannya terhadap hidangan ini di berbagai platform media sosial, yang dengan sukses menjadi konten mukbang yang membuat penonton tergoda. Berita mengenai berakhirnya hubungan romantis antara Fuji dan Tarik Halilintar menghebohkan dunia media sosial. Saat ini, kehidupan percintaan Fuji kembali menjadi perhatian utama, terutama dengan kedekatannya bersama Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas Indonesia, yang katanya semakin erat. Fuji, adik ipar Vanessa Angel, dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Almarhumah karena mereka tinggal bersama dulu. Meskipun Vanessa Angel telah tiada, Fuji masih peduli dan mendukung kehidupan keponakannya, Galaskai, sampai saat ini.